Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di Kota Tembing Tinggi, Sumatera Utara diwarnai pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara karena banyaknya data yang tidak sinkron pada formulir C1. Seperti yang terjadi di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tembing Tinggi misalnya, petugas PPK telah membuka sedikitnya 9 kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan para saksi dari partai politik. Pembukaan kotak suara dengan penghitungan ulang surat suara ini juga terjadi di sejumlah kecamatan lainnya di Kota Tembing Tinggi. Akibatnya proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK berjalan lambat dan molor dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tembing Tinggi. Sebelumnya KPU Kota Tembing Tinggi menjatuhalkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK akan rampung selama 3 hari. Namun, nyatanya hingga hari kelima proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara baru mencapai sekitar 40 hingga 60 persen. Kendala utama dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK adalah banyaknya data di formulir C1 yang tidak sinkron sehingga harus diperbaiki di tingkat PPK. Minimnya bimbingan teknis yang diberikan kepada petugas KPPS diduga menjadi penyebab banyaknya kesalahan saat memasukkan data ke formulir C1. Selama proses tahapan pemilu 2019 di Kota Tembing Tinggi, petugas KPPS hanya mendapat bimbingan teknis sebanyak 2 kali. Itu pun tidak semua anggota KPPS diikut sertakan dalam bimbingan teknis dengan alasan keterbatasan anggaran. Terima kasih.